Intro Hai teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal Youtube Jazz Theory Karena Jazz adalah bahasa Karena Jazz adalah bahasa Ini spesial banget nih episode kali ini Spesial banget Ini kembali menyambangi Pak Rabi Music Education Center Kita jadi kayak langganan di Pak Rabi Karena sebenarnya udah lama kita, Jazz Theory, itu ngincer mau interview Kang Budi Haryono Kamu di Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya dan mau ngobrol-ngobrol dengan saya Terima kasih banyak Dan saya beberapa episode saya ngikutin Wih seru banget Lihat Andoni, Lihat Agam, Lihat Mas Mates Banyak lah aku lihat Kang Budi Haryono, aku manggilnya Kang Budi Ini kalau kawan-kawan musisi yang baru-baru harus tahu banget cari tahu tentang Kang Budi Haryono Beliau adalah salah satu senior musisi Indonesia yang kalau di browsing mah banyak ya di Google Tapi mungkin banyak cerita-cerita yang di Google gak ada atau banyak yang gak familiar Bahkan teman-teman musisi juga banyak hal yang belum tahu tentang Kang Budi Kang Budi adalah founder dari beberapa band terkenal Indonesia Dan rata-rata itu band aku ngefans Dan dengan genre yang berbeda Nah Gak, tapi gini Yang aku surprise banget nanti mungkin teman-teman juga Akan dengerin cerita-ceritanya dari Kang Budi aja langsung Kita ngobrol dulu tentang perkenalan Apa perkenalan? Tentang kedekatan kita dengan Kang Budi Seperti apa? Biasanya kan yang aku tanyakan dulu Narasumber itu kenal Tio dimana sih? Kapan atau kapan? Kemudian dengan aku Aku dengan Kang Budi kan Aku lupa 2015 atau 2016 Kami lagi ada di studio bareng Ya, kamu rekaman nama Kadek Aku ketemu di studio Terus kita ngobrol di depan Dikenalin sama Mas Kadek waktu itu Dan langsung nyambung aja Gak berhenti Yang lain si sibuk recording Kita ngobrol berdua Gak berhenti-berhenti Berarti nyambung Nah ternyata sama Tio tuh Sering banget ketemu di banyak acara Dia udah kenal lama juga Malah ketemu Tio di luar negeri Tadi aku nyusulin Udah ada yang dateng tuh di bawah Tio Ngasih tau kan Terus liat gitu Aku biasa Lupa nama Tapi muka ingat aku Kayaknya gue pernah ketemu lu deh Iya di Azerbaijan Malah jauh gue ketemu sama dia Dan Kang Budi perlu tau juga Tio tuh Dulu sering memperhatikan Kang Budi Oh day hard fans Day hard fans Day hard fans Tapi Boleh ya menyanggah omongan kamu ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa dulu Kalau aku pribadi Entah betul entah salah terserah Aku agak kurang suka Itu buat aku batasan Antara senior dan junior Kalau umur itu hukum alam buat aku Jadi merasa kalau aku Diseniorkan orang Karena aku juga kebetulan Mengajar gitu disini Justru saat-saat ini tuh Perkembangan musik terutamanya Dengan adanya Digital Digital dan segala macem Justru banyak belajar Aku tuh banyak belajar dari murid Mengenai istilah Mengenai genre Dan segala macem Segala macem Jadi buat aku kalau Senior dan junior Buat aku ya Jadi ada gap gitu Ada batasan Jadi justru aku sekarang tuh Lebih banyak belajar dari anak-anak muda sekarang Iya sih Waktu itu Mas Agam juga Bilang ya Bahwa Mas Agam tuh banyak Apa Belajar juga dari yang muda-muda Termasuk salah satunya dari Tio Tapi tetap Kalau aku pribadi Kita-kita yang Di dunia musik itu Masih jauh lebih lama Oke tidak ada Gap Gap Usia atau Tingkatan Kita hilangkan Tapi Tetap pengalaman Kesantunan dan pengalaman Karena pengalaman itu Yang Pengalaman panjang Itu gak bisa dibeli Iya itu gak bisa dibeli Betul Oke Mas Tio Kalau aku Kalau aku tuh ya Pertama kali aku Jess gini kali ya Kalem Kalau aku pertama kali Ingat pisang waktu Di Cirebon Aku tuh SMA SMA tahun 97 Berarti itu gue Tur gigi 33 kota Bener 97 Di Stadion Bima Aku tuh Pembukanya tuh lagu Bumi Meringis Kang Budi duluan Maen gitar tapi Oh gitu Maen gitar ya Kang ya Ya kan Maen gitar Dan kalau di Bumi Meringis Aku ingat aku main Jembe 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 Kita selalu bikin konsep Kalau lagi tur Karena kan gak ada band pembuka Jadi kita bikin sesi akustik Supaya gak bosan juga Itu keren banget Tanya dia nonton Iya dia emang Dari SMP Dari SD gitu Dewa Gigi Fans Terus Kang Budi Kang Budi masuk gigi Ini kok Aku titun bahas ini Oh Budi kok bisa main ini sih Bisa main gitar juga Keren lagi Spanish gitu kan mainnya kan Gila Dan aku bilang Keren banget Dia udah dengerin dia gitu-gitu mas Kok mas Kang Grunge juga Dia berawalnya dari situ Terus abis itu kuliah Nonton Pas itu mau belajar sama Pak Ule Pernah nonton Mas Ija Almarhum Pak Ule Waktu itu Mas Indro Kalau gak salah Terus Kang Budi main juga tuh di Jems Gitu Ternyata tadi aku tanya Pernah gak ya Kang Enggak itu aku lagi ngejem gitu ya Kang Budi bilang ngejem Jadi Nyambung obrolan kamu Tadi Jadi Pernah ada satu Event dulu Kalau gak salah Di Jems yang di Block M Yang tuh reguler di setiap malam apa Itu memang acara jazz Dan ajaran ngejem Nah pada saat itu Memang mungkin Home bandnya itu Mungkin antara Indro dan Almarhum Ija Aku gak tau Jadi situ ada om Ule Iya betul Aku diajak ngejem juga Betul-betul Disitu kalau gak salah Bandnya itu Kalau gak salah tuh Bandnya simak dialog Seinget aku ya Simak dialog Pemindernya Ari Betul Aria Yunir Betul Om Ule lagi ada disitu Betul-betul-betul Nah udah Abis itu ketemu lagi Lama banget Jazz kota tua Jazz kota tua Nama Mas Yurijo Betul Sama Tata Tata kan sahabat aku Vokalismo ya Terus abis itu ketemu Pastur di Turki, Azerbaijan Itu terakhir ya 2018 2018 Sama Mas Duiki Sama Mas Duiki Aku bertiga Sama Amelia Ong Sama Hayro Itu aku yang kedua kalinya Kalau gak salah Yang kedua kalinya Berangkat lagi Oke Yang kedua kalinya 2017 2015 Yang ketemu kamu itu 2018 Ya bener Ketemu aku Abis itu gak ketemu Ceweknya cukup-cukup ya Wih Gini Kang Bener kan ngakuin loh Kalau kata temanku si Irul Kalau Tio so kalem Padahal matanya kemana-mana juga Kalau kata temanku si Irul gini Mas Terus ngerem aja Mas Pilih Langsung jadi istri Cantik banget Kan sama lu kan Ini ngobrol dikit Kita kan dua kali main Yang kedua tuh Di Taman itu Fontaine Park Di Fontaine Park Sorry ya Kamu gak tau kan Ini panggung Belakangnya kan Persis Fontaine Park Ada cafe kan Gue ajak agam Gap lu duduk sini Gue beliin kopi Lu duduk aja sini Agam tuh gini Gelonya Leher sampe sakit Cakep-cakep Bener 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 Nah itu Jadi aku Kenangannya sama Kang Budi Begitu Jadi aku emang Udah day hard dance gigi Terus Kang Budi masuk gigi Terus Ngeliat juga ada Kayaknya Multi instrumentalis deh Gitu loh Kang Budi itu Jadi aku Ada Ini asik banget nih Yang formasi Formasi Dua kali dua ya Iya Iya kan Awalnya aku masuk gigi Itu album debut Pertamanya dua kali dua Dua kali dua kan Iya Abis itu Apa Jelas balik Iya Nah terus Yang aku paling inget tuh Kalau Kang Budi tuh Di gigi tuh Riff-riff drumnya tuh Antik-antik Gitu Gitu Kayak lagu Yang Gak biasa Gak biasa Gitu Kayak lagu Hinaka Terus Kayak lagu Terbang Gitu Feelnya kan cuman Tata Gitu aja kan Itu Kayaknya biasa Dulu sih mikirnya Gimana gitu loh Gara-gara Kita mau interview Kang Budi Makanya tadi di IG story-nya Gue posting lagu terbang Iya bener-bener Begini sih Itu inget banget ya Proses Proses album kilas balik Itu kita hampir seminggu Nyewa tempat Villa Namanya Villa Luhur Di Puncak Jadi mau menurut kita Bawa equipment Kita ketemu disitu Workshop disana Workshop Jadi inget banget Aku lah Habis berenang segala macem Langsung ke drum Bu Jana Baru dapet Equipment baru dia Pakai pedal board Dan segala macem Bunyi Yang wami Langsung Duda 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 Aku sengaja pakai snare dua Yang satunya agak tuning tinggi Pas di tengah-tengah aku langsung Karena berpikir pada saat itu Bagaimana caranya Di dalam satu buah lagu Arancement Aku sudah mulai berpikir pada saat itu Bagaimana caranya fill in yang Signature gitu Walaupun mungkin itu Gak teknikal Gak susah Cuman mikir Nanti kalau lagu ini ngetalk Orang yang bawain pasti fill in Harus kayak gue Cuman berpikir begitu aja Dan emang dapet signature nya Dan kalau buat aku tuh Aku menilai musik itu Kalau sudah begitu Musik-musik populer itu Kan itu sudah bagian dari komposisi Jadi itu gak bisa Kita gak mainin kalau kita mau cover Harus main itu Kayak misalnya main lagu Apa sih tangan Jomblo ya Apa? Ya jomblo Ya jomblo Itu kan kayaknya Snare akan ngituin ya Kendorin itunya ya Itu ada cerita lucu itu Ceritanya begini Itu rekaman Take drum itu di rumah Bu Jana Jadi sekaligus trial di ruangannya dia Oke yang pintu geser Jadi pada saat take drum Itu snappy nya dicopot Oke Snappy nya dicopot Aku cuman main Seper 16 Single stroke Cuman pada saat Snappy harus Naik Kan pasti akan ada yang bolong Kalau aku yang naikin snappy Jadi Rodisku di pinggir-pinggir Gue kasih tau Nanti bersekian lu itu ya Kepikirannya juga gitu Kalau mamanya detail Pakai headphone Apalagi di solo Itu akan ketauan Ada bunyi ya Nah itu Aku pengen itu Aset Organik banget ya Kalau di gitar mah gini deh Lu lagi ritem gitu Pas pada saat lead Lu pindah pick up Kan suka denger tuh Iya bener Pengennya begitu Sedar Makanya dari dulu tuh aku Udah merhatiin hal-hal itu tuh gitu Dan itu buat aku Satu kenangan sih gitu Nah sekarang coba Kamu di aku kitab tuh Semua temen-temen pengen tau tuh Apa tuh? Perjalanan Main musiknya ya Iya Bermusiknya dari Perjalanan dari Bandung, Jakarta Dulu sih naik bus kecil lilitam Eta Eta Oke Kalau perjalanan bermusik Panjang banget sih pasti Yang gue inget ya Yang gue inget Sejang cukup loh Jadi sebelum Gue SMP Itu main vokal grup Makanya gue bisa main gitar Gitar? Oke Di SMP itu Main gitar akustik Akustik Kejuaraan vokal grup Dan selalu juara Jadi dari dulu mungkin Itu akang di Bandung? Di Cimahi Cimahi Bandung coret dikit lah Bandung coret dikit Nah di SMP itu Gue beda kelas Dan satu angkatan Dengan Ajis NS Oke Itu cekal bakal Pemain gitarnya jamrut Iya Jamrut ya? Gue tuh sudah Satu angkatan Oke Gue kelas 2B Dia ada kelas 2C 2A Gue masih inget Oke Jadi Yaman dulu tuh begitu Jadi saing-saingan gitu Kalau chord yang susah Atau melody yang susah Lo jangan lihat gitu Belum ada Belum ada buku pelajaran gitu Dia umpetin Gue udah bisa itu Gue masih inget lagunya Lagu Yes Wah gokil Dia udah bisa Gue mesti bisa Dulu aja kayak gitu Jadi kalau lagi Latihan vocal group Terus di depan kelas Bebas-bebas Mainnya lagu itu Oke Wah dia udah bisa Gue harus bisa Berangkat dari situ Pingin punya band Pingin punya band Di kelas 1 SMA Dan kelas 2 SMA Ajis sudah punya band duluan Oke Nah pada saat itu Punya band itu Trio Oke Trio Jadi bass Drum gitar Group bandnya Ajis Bubar Dia SMA Di Bandung Di Semak Dago Oke Eh Semak BPK Kebonjati Gue di Cimahi Tapi suatu waktu Dia ke rumah gue Ngajakin ngeband gitu Ngajakin ngeband Ayolah kita latihan-latihan Naman dulu latihan Ruangannya Cuman seruangan petak doang Cuman pas angin satu Jadi kalo kita latihan Gue selalu buah seragam sekolah Double Jadi Pas di tempat latihan Gue ganti baju Oke Nah dulu gak dapet izin Sama orang tua gue Satu jam itu 1.500 bayarnya Itu tahun? Hah? Berarti Itu tahun 70 78 77 78 79 Latihannya di Muhammad Ramdan Di Bandung Jadi kalo Bangun 4 tahun ya Bangun sebelum kita Kita nongol di jendela Bawain lagu apa gitu Wah ntar kalo kita masuk Kita lebih Edan dari ini Wah semangat itu Edan Energi ya Dulu itu udah bawain lagu Udah macem-macem lah Bawain lagu Rolling Stone Lai Japlin Dan segala macem Udah bawain lagu itu Padahal Kita trio Nah setelah itu Cikal bakal Nama band pertama itu Karena bertiga Trilogi namanya Aku drum Ajis MS Gitar Yudi Bogart Pemain bass Oke Kenapa disebut Yudi Bogart Karena kita dulu Ngefans sama grupnya Jeff Beck Oh iya Pemain bass namanya Tim Bogart Yaudah Yudi Bogart Kita bawain lagunya Jeff Beck Kan dulu pake itu tuh Jeff Beck juga trio kan Talking boxing Iya betul-betul Bawain lagu Switch to Surrender Terus bawain lagu Superstition Going Down Itu kan progresi chordnya Blues kan sebenernya kan Itu cikal bakalnya Jamrock itu Agak dipercepat dikit Trilogi bubar Maka kita bentuk Namanya Jamrock Itu akal udah kuliah Udah kuliah Baru-baru kuliah lah Baru-baru lulus SMA Cikal bakal Jamrock itu Berlima Saya drum AJSMS Gitar Riki Teddy Bass Teman kuliah gua Ada Ari Namanya pemain keyboard Dan vokalisnya Almarhum Robi Udah meninggal Ikut festival Superrock Di Arum Super Di Surabaya Lokselebor Grupnya gak juara Alhamdulillah gue dapet The Best Dulu lawannya tuh Dulu lawannya tuh Grassrock Second Smile Almarhum Deddy Rere Terus Toto Tewel LRC Juaranya Harley Angel Dari Bali Oh itu angkatannya Kang Budi ya Mas Toto segala macem Dia lebih tua dari gua Oh iya 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 Ikut festivalnya bareng Ikut festivalnya bareng Tapi aku dulu sekolah gak Apa waktu yuk Wah gak pernah sekolah gua Gua gak pernah sekolah musik Gak pernah belajar musik formal Terbantu oleh lingkungan Temen-temen gua Akhirnya gua bisa ngajar Positif lah Itu ada cerita yang gua ceritain tadi tuh Yang masih kita ngopi-ngopi Ini masih jam rock nih Siap Nah setelah jam rock Masuk festival Gua resign Pada saat awal itu gua resign Gua ditawarin Krakatau Sama Pra Berseberangan banget itu Iya Satu waktu Donnie Swahendra dengan Pra Itu datang ke rumah Karena katanya bisikan-bisikan Jaman dulu Pra nih lagi mau nyari Drummer yang energinya rock Tapi kita main jazz Jazz rock Gua tadinya mundur loh Terus terang Karena Diantar sama temen gua Yang music lovers tadi tuh Wah gua kayaknya gak bisa lah Yang ngikutin gini nih Edan lagu-lagunya Wah bud Lu terus aja lama-lama bisa kok Akhirnya gua udah dengerin lagu Dengerin apa gitu Dari jazz-jazz yang standar Dari drummer-drumer banyak Mulai dari Pat Metheny Jack Dejonet Terus jazz-jazz yang standar Yang segala macam Yang gua belum pernah denger sama sekali Akhirnya gua denger gitu Satu waktu gua jalan sama Pra Ke British Council Oke Wah ada buku-buku-buku Karangan Leo Tryan Aku lupa nama bukunya Judulnya apa Bisawain itu Difotokopiin Masih ada bukunya sampai sekarang Masih ada bukunya sampai sekarang Lu buat belajar ini Buat Pas gua lihat Baru mengerti sekarang Ini apa sih dulu Padahal isinya cuma snare Mas Rang Oh ini rudiman Ada 26 rudiman lu Kalau bisa Lima atau sepuluh Lu tau lah gitu Pengalaman yang paling berhaga Saya ingat di rumah Pra Sudah berjalan krakatau nih ya Jadi satu waktu Bambang Nugroho Seorang kiboris Di Bandung tuh Suka telepon Pra Pra Lagi latihan gak krakatau Enggak Yuk kita ngejam yuk Tapi siapa yang main Rang Itu tahun berapa? 85 8485 Berarti om Bambang belum Sama Baskara ya Belum ya Udah Sudah sama Baskara Kita soalnya pernah Beranjang sana Beranjang sana Kita pernah diundang Mereka lagi latihan Di rumahnya om Peter Gonta Yang disimbruk Udah dong Kan 85 udah di North sih Pokoknya tempat latihannya Di bawah lah gitu Nah Kita rada bongong juga nih Fasilitas sedan juga gitu ya Ngejam lah gitu Bambang Nugroho dateng Dengan bawa gulung anda Pra kita main lagu ini yuk Ada piano kan Piano upright gitu Kan mandep kesana Drum disini kan Piano disitu gitu Ceng 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 Gue bongong Keringat udah Udah lu tetes-tetes gitu Bud lu main ya Main apa pra Swing swing Gue gak tau swing Enggak Baca aja tuh Gue kasih Lagunya kalau enggak lah Starlabar Starlight Bukannya gak menggampang aja gitu Swing aja Medium swing gitu Gue gak tau swing kayak gimana Lu baca aja Gue gak bisa baca Lu baca tanda bacanya Tanda barsisnya aja Itu pun gue gak bisa Wah itu pengalaman baharaga banget Ini kayaknya main musik Tuntutannya udah begini Gue gak bisa Harus gini Gue harus bisa Pokoknya banyak tanya Banyak belajar Belajar sendiri Kalau salah Bener apa sekalian Nanya Banyak terbantu Itu Krakato yang Buat gue Membentuk Musikalitas gue Naik Naik kelas jadinya ya Dari Maksudnya secara ilmu Secara penalaman Musikalitas Karena emang awalnya kan Main feel doang kan Kang Budi kan Akhirnya jadi Belajar teknik Dari Mandelin feeling aja Bakat aja Iya Tapi itu aja udah dicari orang Iya Iya dong Kang Doni sama Berarti memang feelnya udah enak Sebelumnya memang udah sering Mungkin Doni liat aku main Nama Jamrock sama Trilogy Wah itu Ayah drummer Budak Cimahi Alus Doni berjasa dengan saya Karena pada saat Krakato berdiri Itu Drumnya si A, si B, si C, si D Nggak ada berapa orang Pra merasa nggak cocok Pra kan kepalanya masih Amerika Bada situ Wah aku dukil Eh Pra kita harus ikut festival Namanya Light Music Contest Wah ngapain ikut festival Buat dia festival itu apa Akhirnya kita juara Iya Di Indonesia Dapat The best drum The best gitar The best bass Itu akan ke Jepang juga nggak? Ke Yamaha nggak? Kontingan pertama Indonesia yang dikirim Ke Jepang Krakatau Iya ya Kita mainnya di Nakano San Plaza Iya Jurinya diantaranya Akira Jimbo Wih Terus ada beberapa yang terkenal Iya ya Kang Doni cerita ke waktu itu Pertama kali Jepang tuh Krakatau Berarti akan tuh Itu rezekinya Dwiki Saat di Indonesia Sebenarnya ini agak-agak Agak-agak gosip Resmi-resmi ya Nggak apa-apa ya Gosip-resmi Gosip-resmi tidak resmi ya Aku dengernya itu Nggak apa-apa ya Aku ngomongin ya Nggak apa-apa Dahlah Kasiani gitu Yaudah Dwiki berbesar hati Nggak dapet the best Tapi mungkin Kami memang rezekinya Dia malah the best di Jepang Nah itu Kang Doni cerita itu Dia dapet the best di Jepang Itu ada cerita lucu Kita kan bareng nih Ada sama Apa sih Kalau pendamping itu Bahasa Bahasa kerennya Companion Bukan Rodis Bukan Rodis Aku jadi lupa Asher Ya pokoknya Ngantri-ngantri lah Oh L-O Oh L-O Pas Dois Kipot Bahasa Jepang Dwiki Dalam awalnya Karena gak tau Dwikinya gitu Dwiki Dwiki Debas Oh naik Dia gak tau Panggung itu Ada lampu-lampu Ada lampu-lampu Dwiiki main naik aja Taunya BROK Kakenya masuk ke dalam Itu di Atas stage Dapat jaket Dapat DX9 Wah Sedap Jaman dulu kan Sorry DX7 Gak tau gimana Jaketnya tuh kan Jaket Kayak model Bisbol gitu Keren banget lah Light Music Contest Tokyo 85 Wah keren Tapi jaketnya tuh Ilang bro Gak tau ilang dimana Itu cerita Dwiki seru Dari Karakatau Terus Dari Karakatau Karimata Bukan Enggak dulu Urutannya berbeda Dari Karakatau Jemrok itu ya Aku udah gak Jemrok Kalau di Karakatau udah gak Jemrok Iya kan langsung resign kan Jemrok berganti nama Menjadi Jemro Jemro Nah itu aku baru tau Waktu masih Jemrok Yang gantiin gue Posisi namanya Agus Aziz Ya Pernah belajar Bareng lah sama gue Sekarang Agus Aziz Sudah ngajar di STIMB Dosen S2 Habis itu berganti lagi Dengan Almarhum Sandi Itu sudah masuk Recording Jamrut Berganti nama Jamrut Memang rezekinya ya Aku sudah Krakato pada saat itu Tapi versi aku Krakato belum sempat rekaman Jadi masih cover gitu Lagu Yusef Lagu Jolo Jacket Lagu Larry Kelton Room 335 Apa bahasa Inggrisnya 335 Ya itu kan Dulu Figur gitaris ya Fusion ya Dan Donnie suka Pokoknya kita Terutama aku Itu Hal yang baru buat aku Aku Ngenalin lagu-lagu Kayak gak pernah denger Sama sekali Itu dari Krakato Oke Nah berjalan-berjalan Krakato vakum Aku Resign Krakato formasi rekaman Masuklah Gilang dan Indra Keluar Lagu hits Itu tadi Eh bukan Kau Datang Gue lupa ya Pertama apa Judulnya Sebelum Kau Datang Kau Datang tuh single Kedua Ayo PR Nanti Serawut Wajah bukan? Hah? Serawut Wajah Itu Bukan dong Itu solo Kita jadi PR Pikiran itu Ya pokoknya Hit single pertama Itu 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 Formasi rekaman Indra Gilang Setelah Krakato itu Vakum Dengan Indra Gilang Formasi rekaman Sempat Vakum Karena Indra Dan Gilang Ada project Diajak Indra Untuk bikin Kalau gak salah Nama B-nya Java Jazz Waktu itu Oma Tes Oma Tes Kang Doni Jadi Doni resign Indra resign Gilang resign Sempat Balik lagi Formasi Krakato Founder Tapi minus gitar Jadi aku Pra Kang Doni Wiki Doni gak ikut Sama Ii Keluar album Pok Cuman satu-satunya Judulnya Let There Be Life Sekitar Kita Jadi semua lagu itu Tentang cerita Kesenjangan sosial Kebanyakan Cuman satu album itu Periode 91-92 Atau 92-93 Pra mendapatkan Satu inspirasi Entah dari mana Kita menyeberang Ke musik etnik Maka lahirlah Krakato etnik Kita merekrut Pemain Yang memang Punya Basic Etnik Jadi Ade Rudiana Sekarang Ade Rudiana Seorang doktor Sekarang Dan Yoyon Darsono Yang memang Pakar Kita menemukan Satu formula Etnik Yang Menurut saya Tidak sembarangan Karena kita Memang Kita mengalah Ke Tangga nada Ini Bukan pelok Kalau pelok Menurut saya Kan masih bisa Dimainkan Tangga nada Diatonis Kita sistem Lima nada Dikembangkan Ke sepuluh nada Pakai Salenro Jadi Kang Yoyon Itu menemukan Ukuran suling 52 Kalau gak salah Ukurannya Jadi patokannya Kesitu Do nya Kesitu Kalau Barang Jadi Gemelan Bikin sendiri Apa Bikin sendiri Undangan pertama Kita ikut Manly Jazz Festival Di Sydney Oke Dan Disitu Dapet sambutan bagus Itu 93 ya 97 Oh 97 97 bukannya Kang Budi Gigi Gak lama dari situ Pulang dari Australia Hari saya masuk Gigi Oh bener Nah kalau karimata Kapan? Kalimata sebelum itu kan Karimata Bentar dulu Oke oke Siap 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 Gak sabar gue Saya inget banget Saya cuma Ada waktu cukup Dua hari Ditawarin sama Gigi Untuk tribute Tukus Plus 12 November Tahun 1997 Masih inget banget Tribute to Tukus Plus Main di Apa Sekarang aja JCC ya Main di situ Jadi hanya waktu Dua hari Kita latihan Untungnya kita membawakan Dua buah lagu Yang aransemen Kita harus Bawain lagu Tukus Plus Tapi kita aransemen Kita bawain Mari kawan semua Aku main gitar tuh Sama menyanyi Yang main kendangnya Jalu Karena aku gak bisa Double-double kan Kau begitu main gitar akustik Aruh ada suara kendang Udah pake session player aja Jalu Habis itu Bikin album Debut album pertama Saya digigi Dua kali dua Oke Jadi saya digigi At least Kalau gak salah Empat albumnya 1997 sampai 2004 Itu Sepuluh sampai Sebelas album Wah banyak juga Tur panjang pertama Dapet 33 kota 16 kota Sama Slang Keluar negeri Brunei Malaysia Jepang Amerika Saya resign Tapi alhamdulillahnya Kayaknya Ini ngomong dikit ya Ini cuman Menghimbau aja Bukan menasihati Menghimbau aja Jadi Ribut-ribut Di satu Sebuah band itu Satu hal yang wajar Karena perbedaan pendapat Main musik itu Ada ego Tapi harus bisa dinego Itu keren tuh Main musik itu Ada ego Tapi harus bisa dinego Kalau gak ada ego Kita lempeng aja Ide musik kita harus nakal Tapi nakal yang positif Liar yang positif Sampai sekarang Gigi itu Kekeluargaan banget Kita ada grup WA khusus Sorry tinggal bertujuh Karena almarhum baron Sudah tidak ada ya Setiap hari kita berkomunikasi Yang berusaha dengan reunien Kita sedang memperjuangkan Sesuatu Hak buat anak cucu kita Nantilah Yang bisa disebut ya Kita mengurusi itu Kita tukar pendapat Dan segala macem Kita udah seperti kayak keluarga Karena mikir kita Kebelakang nanti kita Gak tau apa Warisan kita cuma Itu tadi lagu-lagu kita Karya Karya ya Itu jadi ilmu Buat banyak orang Tadi lompat dikit ya Karimata Krakato Vakum Tahun Sembilan puluh Lapan sembilan Atau sembilan puluh Sampai sembilan satu sembilan dua Saya direkrut sama Karimata Itu ceritanya lucu juga itu Karimata Tertip-tertip ya Tertip-tertip gitu Canda-dara Usman Gue liat Canda-dara Usman Aduh berwibawa banget Aduh sopan duduk Figur kalau Karimata itu Terutama Candra Pemimpin Jadi menteri harus Kayaknya periode berikutnya Tapi sekarang lagi memperjuangkan Hak-hak musisi Semoga Semoga akan Candra Jadi aku di audisi Di audisi Nah kebetulan aku ada bocoran Disitu Rodis Rodis tuh namanya Almarhum Hussein Orang Bandung Oke Dateng aku Ternyata disitu udah ada duduk Aksan sama Almarhum Dadi Ah Aduh drummer juga ya Ya Bagian gue gitu Tadinya mereka nonton Aku cuek aja gitu Tapi lama-lama dia pulang Karena udah di audisi kan Gak ada yang mau Erwin Aku kenal Kenal kambing sama Erwin Amin gak tau gitu kan Pernah tau gitu Kenal sama Denny Denny diem aja Candra yang ngomong Kebut Kita sekarang audisi ya Wah aku ngedredek juga kan Lagu apa nih Kemarin lagunya udah diapalin ya Jadi audisinya Membawakan satu buah lagu Karimata Yang mana gitu Sama Ngejam Kita main Swing ya Jazz ya Wah jazz Ngejam Gua belum Swing medium Main aja Udah Udah ya Nanti gimana-gimana Nanti dikabarin ya Gitu Gue nanya Job pertama Gua main sama Karimata Itu ulang tahun Fakultes ekonomi Di Jogja Bintang tamunya Penyanyinya Harvey Maleholo Itu kalau kamu tau Mas Tori Parantono Almarhum Itu music lover Dan fans banget sama Karimata Terutama sama Candara Ruspan Ngefans banget Itu Karimata Jadi Gua album itu setengah-setengah Self title Karimata Jadi ganti-gantian Aldi keluar Gua yang menggantikan Jadi sisa lagunya Gua yang main Ada Hit single-nya namanya Judulnya Lagunya Jangan salah Kebetulan gua nyanyi juga disitu Yang take off to Padang juga kan Bocoran juga Take off to Padang Akan gak main Take off to Padang Itu rearrangement Oh rearrangement Yang ada Iya itinya Apa saluangnya Bukan Yang ada Seksofon Pemain seksofonnya Lily Tenawar Siapa sih Gua harus lupa Si ini Yang gemuk itu Ya udah agak tua Pokoknya di album itu Terutama di album jazz Gua dua album Kalau album jazz Gua main semua Ya dipelesetin dikit Jazz itu kan jazz etnik Jadi tulisannya J-E-Z-Z Jadi ada bintang tamu Lily Tenawar Bob Jens John Grusin Sama Ernie Watts Ernie Watts Ernie Watts Itu yang main Take off to Padang Jadi berapa lama Karimata kan Ada Empat Hampir lima tahunan Lama juga loh Nah berita baru juga ini Jadi Kita bikin grup WA lagi Karimata Aku di invite lagi nih Sama Tadadar Kayaknya Karimata Ada penawaran nih Untuk main Apa gitu Di bulan Oktober Cuman saya nawarin Yang mau main aja gitu Terus kita ngobrol disitu Kalau Erwin Beralasannya Dia sudah Sibuk dengan dunia lain Yang dia Perlu konsentrasi Dan Bercandaannya sih Gua udah gak Sanggup lagi main bass Yaudahlah Jadi Foundernya Yang masih bersedia main Adalah Aku Sanda Darusman Dan Aminoto Kosin Oke Nah mungkin Denny akan diwakilkan oleh Anaknya Karis Karena menurut saya Karis itu punya kalem Iya Wah Karis belum Metal bisa Jazz Bisa Top sih Karis Karis keren Keren banget Apalagi yang kurang Gue dapet muri ya Kalau band terbanyak ya Iya Belum session player nih Session player Kalau session player Sudah banyak banget lah Itu ya Jawabnya Boleh sebutin ya Kalau session player itu Jaman gua Bandung Jakarta Yang hits dulu Yang hits dulu Aku karena disini Aku paling banyak Mainin lagunya Ita Recover ya Terus lagunya cinta adalah Kenan Itu aku yang main Beberapa lagu hitsnya Ita Aku yang main Yang direkam ulang ya Beberapa lagunya Niki Astria yang di cover lagi Aku yang main Yang terus berlari Yang apa Yang apa Aku yang main Karena itu tadi Balik lagi tadi itu Jadi aku Nggak mau membatasi Antara senior dan junior Aku sama Siapa aja gaul Jadi aku dapet job Session player itu Aku yang menawarkan Nggak usah malu Eh Ke alam gitu Lam lu kok ada Ada yang Proyek-proyek yang idealis Drum Akustik Gue dong yang main Gue dong yang main Nggak apa-apa lagi gini Kadang-kadang malah tukeran job gitu Nggak mikir duit gitu Jadi aku pas lagi perlu sama alam Lam isiin keyboard ya Nggak tuker kerjaan aja gitu Jadi aku beberapa job itu Dapet dari Alam Dapet dari almarhum Yonki Suwarno Malah aku pernah dipake sama Generasi band anak sekarang Itu Yang anaknya Dina Mariana siapa aku Hi-Five Itu Hi-Five Kereta Kencana Dan gadis sampul Itu aku yang main Oh iya Iya Nggak tau kan Nggak tau Ya itu Perlu kita Aku baik sama Baik sama Ilman Malik Essential Ilman kalo ada Ini lagi Sesion-sesion drummer gue doang Rekamannya disana Yang kita ketemu di studio itu Iya-iya-iya Di Royal ya Jadi kita jangan pernah Malu untuk menawarkan diri Tapi kita mempunyai Sesuatu untuk bisa ditawarkan Dan bisa didengarkan oleh orang banyak Iya loh Oke Kang Sampai kaku banyak ngomong Nggak-nggak Justru memang kita harus Ngedenggerin Kalo kita yang kebanyakan ngomong Ntar perjalanannya kepotong Ada yang kelewat gak Ben Mudah-mudahan terwakili lah Tapi kayaknya yang terakhir Makara ya Ya Jadi Makara Aku liatnya di Di instagramnya Mas Kadri Mas Budi Jadi Makara itu sebenarnya cerita lama Nah itu yang perlu banyak Kayaknya gak banyak yang tahu Pada saat Makara terbentuk lagi Tapi ternyata Kang Budi itu ya Makara Jaman dulu Tapi posisi aku jaman dulu itu Sesion player Oke-oke Jadi Tidak lama saya resign dari Krakatau Saya ditawari Oleh Makara Sama Kadri Untuk jadi sesion player Karena Makara sudah dikontrak Untuk rekaman Rekamannya di Pro Sound Sama di Jelambar Yang jualannya masuk-masuk gitu Tahun berapa tuh Kak? 85 itu Oke Jadi berbarengan dengan Enginernya itu Second engineernya itu Alam Harum Acam Engineer utamanya Konrad Lamuri Nah itu senior banget Itu Om Konrad Lamuri Drumnya Ludic Rockers Wah gue nemuin drum begini Wah mengkilat-mengkilat kan Hati-hati kan Jadi beberapa lagu Makara memang sayang main Hampir-hampir semuanya Dan komunitas Makara Sebenernya berhubungannya begini Al-Mahrum Yanwar Itu bersaudara Dengan sahabat gue Yang nganterin latihan Om Yudis itu Latihan Latihan Sama Om Pra Krakatau Krakatau pertama ya But lu diminta sama Yanwar Gini-gini nih Yaudah gue berangkat Rumahnya di Pulau Mas Oke Dekat Lapang Golf itu Dia punya tempat latihan Ya garasi dibikin gitu Latihan Jadi pertama kali gue punya pengalaman Recording studio Dan itu live mainnya Begitu Jadi sekarang istilahnya gabung lagi Ya foundernya Kadri Adi Aku Mas Adiklah ya Adi juga kebetulan Diajakin semangat dia Sekarang lagi ada program Katanya Lagunya udah ada Bagus lagunya Lagunya Adi bagus Kita mau recording Kita mau bikin single dulu Tinggal tunggu waktunya aja Kalau dulu kan Marhum Hari Mukti ya Ya Dengan Mas Kadri Sekarang Mas Kadri dengan Jimo Ya Oke jadi dua generasi ya Iya Sebenernya meneruskan aja sih Jadi kalau saya lihat dulu kan Kadri sama Jimo punya proyek KJP ya Tapi sekarang bernahungnya adalah Atas nama Makara Kebetulan Jimo disitu juga sebagai Vokalis Tapi dia juga mengurusi Manajemen Iya Ya sempet ngobrol sih Jadi pokoknya ngurusi Tetek Bengek sekarang Jimo Jualan dia sempet jualan loh pokoknya Oke oke Ada yang kelewat gak Mas Tio Kayaknya Band lain Ya aku tau sih Jamrock Krakatau Karimata Gigi Iya Tapi aku yang baru denger Itu yang kedengar ya Aku yang baru denger Yang agak kurang kedengar sebenernya Gue pernah Periode Dari Jamrock Mau ke Mau ke Krakatau itu Gue ada band namanya Wah grup cadas juga itu Rock Iya Tapi cover ya Itu namanya grup band Rawe Rontek Jadi vokalisnya tuh pake debus bro Jadi labu tertentu Kita istromanya Terus dia hanya duduk begini Jari-jari sepeda Pake kapas gitu Terus dipalu gini Debus beneran? Debus bener Penyanyinya Banyak-banyak yang gak biasa loh Penyanyinya alamu Bahtiar Bahtiar Rawe Rontek Dia orang bandan asli Nah itu Periode 87-88 Pokoknya banyak proyek-proyek Yang tidak biasa Jadi zaman itu Itu Aku paling sering Sepanggung sama Solid 80 Solid 80 Sama Kokpit Sama Makara Pokoknya ketemu lah Reroy rock Atau rock apa Rock apa Sering ketemu Keren banget ya Aku sampai Nahan nafas Dari tadi Soalnya zaman dulu itu Main Kalau gak di tim Ya di JCC Pertama kali main di tim Main di tim gitu Jadi band ganjel Teater Band ganjel Pokoknya band gedenya God bless Giant step Aku masih inget Kita cuman band pebuka doang Bawain cuman dua lagu doang Pokoknya band pebuka Gak boleh lebih Kan banyak Yang gak biasa Yang dilakuin sama Kang Budi Nanti Kalau temen-temen Jazz Theory Di ujung vlog Akan ada jamming Kayaknya akan terjadi Sesuatu yang tidak biasa Di Jazz Theory Ya mudah-mudahan Saya mampu ya Tio langsung Gometeran Oke Mas Tio Ada yang mau di Korek lagi gak Dari Kang Budi Aku sih udah Ini banget sih Udah Wah ternyata Banyak banget ya gitu Banget Muri bener sih Muri sih memang Harusnya musisi ini Masuk muri Kang Kan tadi udah ada Sebenernya udah ada tips Jadi kalau dalam suatu band Ada ego Itu ada ego Tapi harus bisa dinego Tapi harus bisa dinego Itu keren sih Nanti itu bisa kita highlight Tapi Secara tidak langsung Di dalam suatu band Di dalam suatu kumpulan pun gitu Pasti akan ada orang yang Punya sifat Leadership Nah bagaimana cara Cara memimpin itu yang bijaksana Itu yang Itu yang memang gampang-gampang susah Jadi Jangan sampai sumir Bahwa leadership itu menguasai gitu Ngalasin aja Itu nanti gue gini Itu kayaknya menurut aku gak bijaksana Tapi kalau leadership yang bijaksana Dia akan Menyerap ide-ide dari Semua seseorang Untuk bisa supaya solid Betul Jadi kalau aku main band itu Sebenernya Kalau aku mengibaratkan main band itu Kayak main bola aja Jangan Lu jangan bawa sendiri Lu mungkin bisa ngegolin Tapi Kan lu ada temen yang lain Lu upper-upper Upper kiri luar Atau upper striker Betul Kalau aku mengibaratkan Seperti itu Jadi gak bawa bola Dari ujung lapangan Ke ujung lapangan sendiri Kan gitu ya Kan ada 11 orang Minimal kan Band juga 3 orang 4 orang bisa jalan Ya kerjasama Nah itu Keren sih Kang Budi Ada yang mau disampaikan lagi gak Mungkin Apa ya Kayak pesen-pesen gitu ya Iya kan tadi udah ya Tentang itu Buat generasi muda Kita pesen tadi udah tuh Kita udah pesen riso Ayo Ya sebenernya sih Selama kita dikasih sehat gitu ya Selama kita dikasih sehat Otomatis kita pasti akan dikasih ide Dikasih suasana Apalagi Kalau kita merasa seniman Aku bicara seniman aja ya Pasti Itu kan Semua itu berdasarkan Melihat Mendengar Dan merasakan Bagaimana caranya merangkum itu Menjadi sebuah karya gitu Jadi menurut aku Selama dikasih sehat Berbuat sesuatu Bermain Berkarya Pasti akan menjadikan sesuatu nanti Itu aja Oke Mau jelek Mau bagus Ya berkarya aja dulu gitu Lama-lama juga kan jadi bagus gitu Iya Proses semuanya ya kan Betul Gak bisa langsung set Iya benar Gak bisa kan Segala sesuatu berproses Gak bisa kan bertapak dulu semua Gak bisa langsung Dari bayaran sekian gitu Aku dulu jadi season player Bayaran Aku pertama season player Itu ini kelewat dikit ya Pertama season player itu Jamannya Lady Rocker Tau gak Niki Astria Almarhum Nika Ardila Yevina Bella Dan segala macem Itu rekamannya di Jackson Record Jadi aku dari Bandung Dari Cimahi Naik angkot dulu Ke Kebun Kelapa Dari Ke Kebun Kelapa Turun di Cililitan Turun di Cililitan Ke Blok M Dari Blok M Baru aku ke Pluit Masya Allah Dan selalu aku mendapat Shift 3 Jadi abis take Itu cuma selagu Dua lagu Abis itu tidur Dulu disana Besoknya pulang lagi Tapi kalau lagu yang gak serai Rekaman lagi Itu tuh Itu era-era Di awal tuh ya Iya Itu 80an Pokoknya Era Kejayaannya Almarhum Diri Dores Iya Jadi aku kadang-kadang Gak tau pas dengerin gitu Ini kayak gue ya Tapi bukan Tapi iya gitu Zaman dulu Kalau kita bercanaannya Beatnya loncat duduk Duh Loncat Duduk Loncat Dan zaman itu Bandung, Jakarta tuh jauh loh Jauh Gila Berapa kali Saya ingat aku Satu lagu itu Aku dibayar Rp150.000 Rp150.000 Dan itu berasa banyak Aku dulu Iya tapi jauh loh Itu Bandung, Jakarta dulu Rp150.000 Dengan angkot dan lain-lain Rp150.000 Itu kalau dua lagu Rp300.000 Kan aku masih bersisa Buat ongkos gitu Alhamdulillah Menyarejeki Itu 80an awal kayaknya Iya 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 era Dulu julukannya Lady Rockers lah Iya Itu 80an Pokoknya di album Dika Ardila Walaupun bukan lagu hit Itu aku ada Main berapa lagu Dan lebih Banyak lagi Penyanyi-penyanyi yang Siapa Lady Rockers Dari mana gitu Terutama Bandung sih Aku banyak juga Partner saya Di Jackson itu Engineer tapi Air Ranger juga Namanya Teddy Sekarang dia kerja di Musika Kalau gak salah ya Oh oke oke Itu teman saya baik Oke 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 Mas Banyak banget loh Terbanyak ya Karena penulis teori Ini Kayaknya terbanyak sih Dan gini Gak pake tips yang Yang spesifik gimana-gimana Tapi Kita merangkum banyak tadi ya Masalah ego dalam band Terus Masalah karya Pentingnya sebagai musisi Kita berkarya Bikin karya aja dulu Karena kadang Banyak banget musisi Yang Yang maju mundur Untuk berkarya Karena mereka takut Dikomentari oleh orang lain Sekarang bikin karya gampang loh Iya jauh lebih gampang Daripada dulu Bener ya kan Rekaman bisa di rumah loh Iya betul Beli laptop Beli apa Dulu kita Waduh Mesti ke tempat latihan Pasti Rekaman tuh Bener-bener mentalnya Mengal rekaman gitu Karena studio dulu kan jauh-jauh Iya betul Luit Petojo Selatan Dulu tuh Studio rekaman paling keren Namanya Ginz Record Jadi kalau mau Shave dua nih Shave dua Pokoknya jam lima setengah enam Jam empat terus udah berjalan Betul Dan ya itu tadi Selain zaman sekarang Fasilitas banyak Internet Digital Communication Jaman dulu masih analog Terus jarak Tempat tuh juga Jauh Jarak tempuh Jarak tempuh Jarak tempuh tuh jauh banget Maka Teman-teman musisi Kalau gak berkarya Dia emang rugi banget sih Saya alhamdulillah mengalami Beberapa periode ya Mengalami rekaman 16 track analog Mengalami rekaman 24 track Biasanya track 24 Itu buat sing tune Mengalami digital Jadi generasi Tiga era ya Mengalami Mengalami tiga era Mas Tio Orang zaman dulu Bisa lapan track loh Betul Aku gak alami lapan track Lo mah digital ya Enggak belum Sebelum digital udah Dua era ya Pernah juga Di tahun 2000 kan Waktu Di studio 21 Itu kan sama Om David Klein Iya Nah itu Kita rekaman David tuh lawan gue LMC tuh dia Oh iya Iya dia nama bandnya Envolver Oh betul Envolver Keyboardnya dulu Tiga tuh David Dwiki Dwi Ki Sama Bumbang Nugroho Oke Om David Om David Kita belum ke Mas David ya Oh itu perlu Perlu jadi Senara sumber Itu Buruk Betul Betul Iya belum Sempet kontak lagi nih Iya aku tinggal Ini sih tinggal Whatsapp aja paling Soalnya dulu kan Aku kan tinggal di Terima kasih Sebelah rumah aku tuh rumah Oman Tohut Om David itu kan pulang dari Luar negeri kan tinggal di rumah Oman Tohut Kalau di Bandung Dia dulu rumahnya di Jalan Salam Oke Tempatnya dia itu Tempat Nge-gangnya anak-anak band Bandung Yang punya geng silah-silah Seleranya oke Jadi setiap 17 Agustusan Itu panggung paling bagus Tempat dia Karena babehnya punya alat Namanya Om Klein Iya betul Jadi cikal bakal Tri Utami Cikal bakalnya Rutsahanaya Tuh mainnya di 17 Agustus Tempatnya David tuh Tanya aja Baik Jalan Salam Langsung nih nanti Abis ini Langsung dikontak sama Tio Kamu di Makasih Makasih banget Hatur nungkisan nih Karena dagingnya banyak banget Bener-bener didengerin Dengerin dengan seksama Itu masalah ego Dalam bermusik Dalam suatu band Karya Bener Banyak banget ya Jangan berhenti berkarya Itu yang penting sih Iya sih Terus Aku juga ini ya Aku ngikutin dari Krakatau Karimata Kemudian gigi Paling tidak tiga itu Yang aku dengar Betul-betul Ya tadi itu Kang Budi bilang di awal Bagaimana membuat Satu signature Signature Itu Itu aja sih Sebenernya temen-temen Kalau aku dari segi teknis Dan akhirnya itu akan menjadi Teknis yang Berawal dari feel Ya kan Berawal dari ide Itu juga karya kan Signature itu karya gitu Yang akhirnya nanti Dari generasi ke generasi Didengar Dan selalu dipakai Ini bisa begini ya Bisa begini ya gitu Iya Dan akhirnya di Orang-orang yang menganalisa Kan gini Ini pikirannya apa ya Waktu ini Sejarahnya apa Kan gitu Aku ingin tahu loh Akhirnya gitu Bener 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 Kenapa bisa Kok bunyinya Waktu jomblo aja Aku mikir Ini sebenarnya kayaknya Dicopot deh Oh apa dua kali teg ya Tapi kok gak ada Gak ada kerasa sama sekali teg Oh ternyata ada rodisi di situ Tetap gitu Mungkin satu contoh ya Selesai contoh Mungkin supaya lebih gamblang ya Tahu Ini dong Tahu Gun and Roses Tahu dong Tahu dong Tahu lagu Sweet Child of Mind Tahu dong Lalu dengerin intronya Bisa aja mungkin Bassnya kemana-mana Tapi Itu kan signature Iya Cirinya banget ya Jadi orang mau bawain Mau bawain gimana Kalau gak gitu Mau dibawain orkestra Pasti itu akan dibunyiin Termasuk lagu gigi tadi Yang terbang Iya bener Ya kan Mungkin Salah satu Sebenarnya Mau mengarah ke sana itu Sebenarnya kan perlu juga Perjalanan waktu ya Perjalanan waktu Pengalaman Pengalaman Daya cipta dan segala macem Itu bisa kok Bisa dipelajari Betul Ya berproses lah Jam terbang kan Memang Sebagai Pekerjaan apapun Terutama Channel ini kan Kebanyakan Gak ngalamin naik gue Tapi kan anak sekarang Iya Sekarang lah gojol Gue ojek online Ojek online Langsung Baik Teman-teman Jazz Theory Kita udah ngobrol-ngobrol Panjang banget Dengan Kang Budi Dan banyak banget Yang bisa diambil Banyak banget Selain memang Pengalaman beliau Yang sudah sekian Sebegitu panjangnya Tadi tips-tips dari Kang Budi Juga yang Sebaiknya emang teman-teman Highlight Saya juga Meng-highlight itu Saya ada satu band juga Amat Tio Itu ego Kita juga anak-anak tinggi-tinggian Jadi Tapi itu gak apa-apa Dalam satu band Ada ego Tapi bisa dinego Itu aku akan highlight Selama dalam proses kreatif Berantem-berantem Iya Betul Betul Kamu mikirnya Untuk satu hal yang terbaik Itu bagian dari Bagian dari pekerjaan Proses dari pekerjaan Berarti kalau sampai Daripada nurut-nurut aja Tapi ngedumul Di belakangnya Benar Benar Kita berantem dulu Kalau dihitung Berarti rentangnya Dari tahun 80 Berapa tadi Pokoknya aku main Pengen main band pertama Aku pertama punya band Namanya Trilogy itu 78-79 Pro Tadi 78 Udah disebutin Kamu belum musik Belum lagi Kepikirnya pokoknya Jaman 17 Aku terus main disini Mas saya satu lagu Ya satu lagu Di belakang panggung Udah siap-siap begini Wah sampai yang duluan main Nggak pikir bayaran Nggak mikir Pokoknya manggungannya Udah asik 44 tahun Berkarir Weh Lebih tua dari umur Aku loh Aku aja 40 Tapi emang benar Tadi kan Bilang Trilogy kan 78 Kamu kan lahir 80 82 Jadi gue udah main band Lo belum lahir ya Yokel Masya Allah Baik Teman-teman Jangan dimatiin dulu Karena Abis ini akan ada Kolaborasi Yang gak biasa Jangan kemana-mana Judulnya Bunyi Judulnya Bunyi Kolaborasi antara Kang Budi Hariono Dan Tio Ali Basya Terima kasih Sudah menonton Episode Rendevu With Budi Hariono Keberapa episode berapa ini Eh ini udah episode Ke 30 ya Kayaknya Kita malah lupa Semoga Konten ini Bermanfaat Untuk orang banyak Terutama Bisa diambil Positifnya Bisa menjadi Hiburan dan edukasi Amin Amin Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye Terima kasih Nuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!